keuntungan utama ketika kita menggunakan website custom itu adalah kita bisa custom sesuka kita sesuai dengan kebutuhan kita apapun itu bisa kita akomodir ketika kita menggunakan website custom tetapi kalau kalian menggunakan website yang langganan di platform-platform yang ada di luar sana sayangnya itu kita tidak bisa custom sesuai dengan keinginan kita jadi kayak terbatas gitu nah apakah bikin website itu susah karena mindset ataupun yang pemahaman yang berada di luar sana itu bikin website itu susah harus coding dan sebagainya gitu nah kabar baiknya ya kalau kalian belum pernah nonton video aku yang sebelumnya tentang website yaitu aku sudah bikin tutorial bikin website full 2 jam penuh itu full praktek nah kalian bisa nonton itu ya linknya aku cantumkan di atas ini ya atau di description box juga aku cantumkan nah karena di video itu full praktek ya teman-teman jadi kalian harus mempunyai semua persyaratannya seperti kalian harus mempunyai layanan hosting dan domain belinya di mana nah dimana lagi kalau bukan dari niaga hoster ya kalian bisa belinya di niaga hoster karena juga di niaga hoster sekarang lagi ada promo potongan harga 75% untuk layanan hosting yang unlimited personal dan itu sudah termasuk domain yang nantinya kalian pilih dan untuk teman-teman fusik nation ataupun kalian viewers ataupun subscribers ada tambahan lagi diskon bergila akan tambahan diskon lagi yaitu tambahan diskon 10% ya dengan menggunakan kode kupon fusik ya jadi gunakan kode kupon fusik itu ketika kalian check out ya untuk link pembeliannya aku cantumin juga di description box dibawah silahkan menggunakan link itu ya dan juga silahkan menggunakan kode kupon tambahan 10% supaya kalian bisa mengikuti tutorialnya terus apa nih keunggulannya niaga hoster dibanding hosting yang lain menurut pengalaman pribadi aku ya dan itu aku cuman jujur dan aku menggunakan niaga hoster ini untuk semua website semua project yang aku kerjakan ya keunggulannya adalah jauh lebih stabil kecepatannya ya dibandingkan online hosting yang udah pernah aku coba dan dari segi keamanannya itu aku belum pernah mendapatkan kemasukan file-file yang terlarang dan dari layanannya ya ada customer servicenya itu customer servicenya memang paham dunia perwebkan karena ada juga pelayanan hosting itu customer servicenya cuma muter-muter doang kalau di niaga hoster kalau aku mau ada kendala teknis itu dibantuin sampai bisa selesai begitu ya jadi silahkan kalian gunakan layan hostingnya dan beli domain juga di niaga hoster supaya nanti lihat tutorialnya itu bisa nyambung ya link pembeliannya aku cantumkan di description box di bawah ya segera cek idot begitu oke balik lagi di tadi ya keuntungan utama ketika kita menggunakan website custom yaitu kita bisa custom sepenak wudelmu guys ya apapun kebutuhannya bisa diakomodir ya tentunya batasnya itu ya kreativitas kita gitu karena berdasarkan pengalaman aku ya dengan klien-klien yang aku tangani ketika menjalankan Facebook Instagram Ads gitu ya karena aku ada konsultasi gitu ya itu ternyata setelah menjalankan iklan ya ada beberapa kendala yang itu bisa kita solve yang kita bisa selesaikan kita bisa pecahkan itu ketika kita menggunakan website custom contoh nih ketika ada di halaman produk itu kan ada tombol add to cut gitu ya nah ternyata dari iklannya itu banyak orang yang mereka ini kepingin ngecat ke WhatsApp gitu ya ya ada porsinya itu ada yang memang belinya ke website dan ada juga yang mau belinya ke WhatsApp gitu nah sayangnya websitenya ini yang pada saat itu klien-klien aku itu dia langganan di suatu platform itu udah setahun bayar gitu kan kan kalau di cancel kan emang-eman ya karena udah bayar setahun gitu nah itu tidak bisa custom tombol di dekatnya add to cut dan lebih parahnya lagi ya walaupun disitu dia ada semacam fitur chat gitu tetapi itu nggak bisa bisa ditaruh di situ tadi dekat tombol add to cut dan nggak bisa dipasang event lead untuk tracking jadi nggak bisa di tracking jadi buang-buang uang gitu ya nah karena keadaan seperti itu ya aku sarankan aja bikin website yang custom tapi karena sudah berhenti tahun ya dia jadi mikir-mikir gitu nah jadi buat kalian yang memang di awal mau bikin website ini sudah kepikiran punya fungsi-fungsi yang itu tidak bisa di aku katakan tadi ya di dibuat menggunakan di di platform yang berbayar itu ya aku sarankan kalian menggunakan website yang custom aja karena memang bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian karena kalau tidak kalian ini ya adakan di website kalian sedangkan kalian butuh itu itu malah kalian menjadi rugi ya secara finansial gitu ya itu kan menjadi berabe kan kalian nggak mau terus mungkin dari teman-teman nih ada yang belum ngerti website yang custom itu seperti apa gitu ya kalau aku sendiri nyebutnya adalah branded custom website gitu nah ini memang bisa digunakan untuk segala macam jenis bisnis gitu nah untuk lebih jelasnya aja ya daripada ngawang-ngawang aku akan tunjukkan ke kalian seperti apa sih branded custom website itu nah ini yang pertama ya ini aku sudah milih beberapa contoh ini adalah website namanya ritual.com ini dia jual semacam vitamin nah ini tampilannya bisa kalian lihat ya fotonya bagus totalnya bagus ini untuk tampilannya di desktop tentu setiap website yang dibuat itu harus bisa dibikin mobile ya ini sampai bawah seperti ini ya simple banget gitu lalu ini juga ada skincare nah ini buat teman-teman nih mungkin di luar sana ada yang punya brand skincare ya yang arahnya itu keelegan gitu bukan yang warna-warna gitu nah kalian bisa custom website seperti ini ya karena kalau kalian menggunakan platform platform-platform itu kan nggak bisa dibikin seperti ini kan sayang ya kalau pengennya seperti ini tapi pakai platform nggak kesampean nah ini kalian bisa bikin custom seperti ini kita lihat yuk nah ini kan keren banget kan nah ya kan secara visual pleasing dan secara copywritingnya juga bagus gitu ya tentu isinya itu kalau misalnya nanti kalian hire orang untuk bikin website ya tetap isinya dari kamu sendiri jadi kalau bikin website sendiri ya tentu semuanya kamu sendiri ya ya ini tampilannya oke banget seperti ini ya sampai bawah seperti ini oke seperti ini ya cool ya jadi website custom itu memang variable tau kok variable apa ya hal-hal yang bisa bikin cakup itu tentunya fotonya ya fotonya itu jadi utama gitu terus ini buat kalian yang punya brand fashion ya jam tas atau yang kayak gitu-gitu itu kalian bisa juga bikin custom nah kayak gini ya tata letaknya jadi di atasnya ada etukartnya gitu terus ini di bawah bisa ada foto Instagramnya ada tambahin juga foto-foto disini terus ada ini ya apa foto-foto produk yang lain ya kalau misal kepingin terus juga bisa dikasih testimoni ya terus testimoni ini kalau kita menggunakan website custom kita bisa masukin sendiri tapi bukan bohong ya jadi misal ada customer yang itu testimoni nya di WhatsApp ya social media gitu itu bisa kalian masukin disini sendiri gitu jadi bisa buat nambah-nambah testimoni karena ini penting banget karena calon customer ya yang mau beli itu mereka secara psikologi mereka nggak mau beli pertama mereka kepengen ada orang yang udah beli di luar gitu ya pasti kalian juga seperti itu kan secara psikologi nah terus ini aku sudah bikin contohnya ya ini dummy produk page ya yang aku bikin kan kalau kalian yang mungkin udah pernah nonton video yang sebelumnya ya ini aku udah bikin website yang driblespeed.com ini aku bikin page yang aku khususkan contoh buat kalian ya jadi ini di deket e-to-card nya ini di bawahnya ada tombol WhatsApp ya jadi kalau misal nih ada orang yang mau e-to-card tapi karena di Indonesia gitu kan mereka males baca nah gitu kan nah ini bisa kalian sediain chat WhatsApp gitu untuk cicat aja gitu ya jadi memang mau nggak mau di Indonesia kan kondisinya masih seperti itu jadi silahkan disediakan aja nah kalau kalian pakai platform yang berbayar yang kayak gini tuh sepengetahuan aku itu tidak bisa dilakukan ini bisa dilakukan kalau kalian memiliki website custom seperti ini dan ini bisa kalian lihat bisa dibikin kayak gini juga ya terus setelah halaman produk ini kalian bisa bikin tambahin lagi seperti ini ya ya kayak gini sampai bawah seperti ini ya ini mau sampai bawah lagi juga bisa tapi menurut aku kalau untuk fashion itu simple ini aja ya yang penting apa gambar produknya itu sip gitu dan ini by the way ini foto-foto jam ini jam aku sendiri ya bisa kalian lihat ini jam aku sendiri ya ini jam aku sendiri jam aku sendiri yang aku foto tadi ya habis isya aku foto sendiri untuk contoh buat kalian ya jadi mohon diapresiasi ya walaupun nggak bagus-bagus amat gitu nah jadi ini udah jadi kayak gini lah mungkin kalau kalian ya kalau banyak nanti yang kalian kepingin dilihatin gimana cara bikin halaman produk seperti ini silahkan komen di description box dibawah kalau angkanya lumayan yang kepingin dibuatin caranya bikin halaman produk seperti ini aku akan buatkan ya dan tentunya ya guys website yang udah jadi ini itu bisa kita bikin tampilannya mobile udah mobile friendly ya kita lihatin nah sebentar ini kok nah kayak gini ya sorry nih gambarnya emang kayak gini gambarnya enggak kayak gini kok oke sebentar wait 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 ya sip ya ini tampilannya mobile seperti ini ya cakep kan nah jadi buat teman-teman yang punya brand fashion aku sarankan bikin website yang seputin aja simple begitu so disini kita bisa bilang kalau untuk website custom ini itu hampir tidak ada batasnya gitu batasnya itu ya kreativitas kita ya sebagai yang mau bikin website custom ini gitu ya jadi silahkan gunakan kreativitas kalian cari ide cari informasi bisa dari pinterest atau dari dribble kalau nggak salah atau searching di youtube itu ada beberapa youtuber luar yang ngasih kalian referensi website-website yang keren gitu ya terus juga harap dijadikan catatan ya website keren tuh memang nggak menjamin conversion yang bagus tetep produknya dan juga copy ratingnya jadi nggak cuma ngasal gambar produknya bagus gitu ya jadi elemen-elemen yang lain harap diperhatikan dan sekali lagi ya buat teman-teman yang sudah nonton sampai titik ini tapi belum mengerti cara bikin websitenya supaya nyambung ngomongnya silahkan kalian nonton aja tutorial bikin websitenya full 2 jam ini tuh full praktek karena full praktek please 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 ya silahkan beli line and hostingnya itu menggunakan Nyaga Hoster karena di tutorial itu itu menggunakan Nyaga Hoster nah bayangin kalau kalian nggak pakai Nyaga Hoster kan nanti ikutin tutorial itu kan agak gimana gitu susah nyambung gitu ya jadi silahkan pak aja Nyaga Hoster karena sekali lagi ada diskon 75% untuk unlimited hosting yang personal udah into domain coba bayangin ya enak banget nikmat banget plus ya kenikmatan tambahannya adalah kita dapat diskon tambahan 10% ya dengan kode kupon FUSI ya kode kuponnya aku tulisin lah apa gitu ya supaya nggak salah spellingnya gitu terus untuk link pembeliannya juga aku cantumkan juga ya di description box juga aku cantumkan juga gitu jadi silahkan kalau kalian memang berminat bikin custom-custom website gitu silahkan aja go action ya jangan cuma alasan doang aja tutorial juga udah ada begitu nah tadi sekali lagi kalau ada banyak orang ya kalian yang mau dibikinin tutorial yang halaman produk yang custom seperti ini karena tutorial sebelumnya memang belum ada silahkan komen aja di description box gitu terus last but notice kalau teman-teman mau dibikinin website yang branded custom kayak gini silahkan bisa hubungi FUSIQ ya silahkan cek aja di description box aku cantumkan juga untuk linknya kalian bisa nanti untuk hire kita ya kita ada tim ya yang dikepalai oleh Mas Nurdin nah ini memang dia memang fokusnya dibikin website gitu nah ini kalian bisa bikin website custom seperti itu tadi dan tentunya untuk konten-kontennya dari kalian ya nanti dari kita yang nyusun dan bikin websitenya begitu ya jadi nanti ada ada porsinya jangan sampai nanti semuanya kita semua gitu karena kalau kita semua misalkan foto-fotonya juga dari kita nanti takutnya nanti malah bayangnya kemahalan jadi kita yang bikin website kalian yang nge-supply konten iklannya dan juga ini ya kita kasih juga kode kupon diskon 10% ya kode kupon juga sama FUSIQ ya untuk bikin branded untuk bikin custom branded website ini eh bener ya kata-katanya ya pokoknya itulah gitu ya silahkan aja kalau memang berminat linknya juga ada di description box di bawah oke WES guys menubah ya ini sudah larut malam ini udah jam 12 lebih aku WES ngantuk ini ya ini aku sempetin buat video ini buat kalian gitu WES tak sudahi ya closingnya seperti biasa as always may you always live in prosperity this is FUSIQ signing off bye bye